Halo Minasan, kembali lagi di channel Profesor Dunia Channel yang membahas berbagai hal seputar dunia anime Dan kali ini Profesor Dunia akan membahas 8 Anime Gendry Fantasi dengan Toko Utama Overpower Part 2 Yo, daripada penasaran, mending langsung aja Kita simak 8 daftar berikut ini Terima kasih telah menonton Kingsred Ishiwo Sugumono Taji Sudah 100 tahun sejak Raja Gale menyemayamkan Ang Mundo Di era yang damai ini, kesatria muda Karsel menikmati hidupnya tanpa rasa khawatir Namun, hari-harinya mulai berubah setelah ada kabar tentang kemunculan iblis Dengan dipandu oleh petapa Karsel bersama teman-temannya Memulai perjalanan untuk misi pencarian pedang suci yang mampu membunuh musuh-musuh barunya 100 Men no Inochi Yusuke Yotsuya bersama teman-teman kelasnya Lu Shindo dan Kusue Hakozaki Tiba-tiba ditransfer ke dunia aneh yang diuni makhluk mitologi Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan seorang yang menyebut dirinya sebagai game master Dan memberi mereka misi Untuk menyelesaikan misi tersebut Shindo diberi peran sebagai penyihir Dan Hakozaki sebagai prajurit Yang mengejutkan, Yotsuya hanya diberi peran sebagai petani Dimulailah petualangan ketikanya melawan para monster Untuk tetap hidup dan melindungi dunia nyata lewat dunia fantasi Kami Tachini Hirowareta Otoko Ryoma Takepayashi meninggal dalam tidurnya pada usia 39 tahun Setelah menjalani hidup dalam kemalangan Saat dia membuka mata di tempat yang tak dikenal Ada tiga dewa yang memberinya kesempatan untuk berinkarnasi di dunia sihir Dimana dia hanya memiliki satu misi Yaitu menjadi dirinya sendiri Dan menikmati hidup sesuka hati Mereka memberi Ryoma kekuatan fisik yang luar biasa Serta kemampuan untuk menguasai semua elemen sihir Dan berjanji untuk selalu mengawasinya Kehidupan barunya sebagai seorang anak kecil secara resmi dimulai Ketika dia dipindahkan ke dalam hutan Noir adalah putra seorang bangsawan kecil yang pengaruhnya sangat rendah Bahkan untuk mencari pekerjaan Dia bahkan langsung diperhentikan dari pekerjaannya Sebelum sempat memulai hari pertamanya Noir memiliki sebuah kemampuan langka Kemampuan untuk berkonsultasi dengan Sagi Tapi jika dia menggunakan kemampuan itu Kepalanya akan terasa sangat sakit Karena dia sedang sangat putus asa Saat memikirkan masa depannya Dia menggunakan kemampuannya untuk berkonsultasi dengan Sagi Dan dia mendapatkan saran untuk pergi ke dungeon rahasia Yang dipenuhi monster langka dan barang-barang sihir Di dungeon ini Noir terus melatih diri Dan mengumpulkan pengalaman serta kekayaan Sampai dia cukup kuat untuk mengubah nasibnya World Trigger Sebuah gerbang menuju dimensi lain telah terbuka secara paksa Dan dari situ muncul makhluk tak terkalahkan Raksasa yang mengancam seluruh umat manusia Satu-satunya pertahanan bumi adalah Sebuah kelompok prajurit misterius Yang telah dipersenjatai teknologi alien Untuk melawan makhluk yang mengancam bumi Anime ini memiliki banyak adegan action yang sangat keren Dan wajib untuk kalian tonton Musoku Tensei Terbunuh saat menyelamatkan orang asing dari kecelakaan di jalan Seorang net berumur 34 tahun Berengkarnasi ke dunia sihir Sebagai Rudeus Grinat Bayi yang baru lahir Dengan pengetahuan, pengalaman, dan penyesalan Dari kehidupan sebelumnya Rudeus berusaha menjalani kehidupan barunya Dengan lebih baik Dan tak ingin mengulangi kesalahan di masa lalunya Anime ini memiliki alur cerita yang sangat menarik Dan wajib untuk kalian tonton Komodeska Nanika Dari sebuah dunia di mana Palawan dan Raja Iblis terus bermusuhan Ada sebuah benturan sihir besar milik Palawan dan Raja Iblis Yang melintasi dunia dan meledak di ruang kelas sekolah Para siswa yang tewas dalam ledakan itu Akhirnya Berengkarnasi di dunia lain Sang protagonis gadis Pemilik reputasi terendah di kelasnya Berengkarnasi menjadi seekor laba-laba Meski begitu Dia mampu beradaptasi dengan sangat cepat Karena kemauannya yang kuat Ini adalah kisah tentang seorang gadis Yang berengkarnasi menjadi laba-laba Dan mencoba apapun yang dia bisa Untuk terus bertahan hidup Jujutsu Kaisen Anime ini akan bercerita tentang Yuji Itadori Seorang siswa SMA yang berbakat dalam olahraga khususnya lari Namun ia tak tertarik dengan olahraga Dan justru bergabung dengan klub penelitian ilmu kaib Hari-hari biasa yang seharusnya ia jalani berubah Ketika roh yang sebenarnya muncul di sekolah Anime ini memiliki adegan action yang sangat luar biasa Dijamin akan membuat kalian betak untuk menontonnya Terima kasih sudah menonton video ini Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Profesor Dunia Agar channel ini semakin berkembang Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya